Pukul 10 pagi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang di Aula Transnasional Crime Center Mabes Polri, Jakarta Selatan untuk menjalani sidang etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriensa Joshua Huta Barat. Sidang digelar oleh Komisi Kode Etik Polri selama hampir 7 jam setengah. Sidang ini dipimpin oleh Sekretaris Biro Penanggung Jawab Profesi Propam Polri, Kombes Pol Sakyus Ginting. Sedangkan Kombes Pol Imam Tobroni dan Kombes Pol Henki Wijaya bertindak sebagai wakil ketua dan anggota. Dari sidang kode etik ini, Polri memutuskan untuk tidak memecat Richard Eliezer. Meski begitu, Richard Eliezer dikenakan demosi selama satu tahun di Divisi Yanma Polri. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Ada sejumlah hal yang meringankan hukuman bagi Richard Eliezer. Di antaranya adalah karena statusnya sebagai justice kolaborator. Terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik, maupun pidana. Dua, terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. Tiga, terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di pengadilan negeri Jakarta Selatan berusaha mengampurkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara. Majelis juga menilai bahwa tindakan Eliezer semata-mata karena ia terpaksa menjalankan perintah dari Ferdi Sambo yang secara kepangkatan berada 18 level di atas Richard Eliezer. Dari Jakarta, Faisal Bahri, Viki RTV